Halo selamat malam jadi sekarang jam 10.48 hari ini mari kita berdiskusi mengenai perawatan elang jadi saya disini tidak tidak so tahu juga tentang elang tapi ini berdasarkan pengalaman saya selama kip-kip elang jadi elang yang saya punya ini tipe black kite biasanya ini banyak di kawasan antara pantai dan pinggir pantai dia nggak pernah ada di hutan ada pun di hutan dia cuma pergi cari makan atau apa tapi dia kebanyakan di cari makan di pinggir pantai atau di laut jadi ini adalah boy untuk pertama kalinya terus tempatnya boy itu saya taruh di kardus-kardus begini dan sabut-sabut kelapa bisa kita lihat sabut kelapanya sebenarnya untuk eh taruh elang di kardus ini enggak terlalu bagus soalnya kalau dia itu eh itu dia menyemprot ke dinding sini yang warna putih jadi otomatis kalau ee-nya sudah kena bulu biasanya bulunya akan rusak makanya tempat yang paling bagus itu taruh elang itu di tempat yang berbentuk seperti sarang tapi kalau taruh di tempat seperti sarang itu usahakan taruhnya di pada kandang-kandangnya biar silang kalau misalnya ada kucing dia tidak dimakan nah ini posisi jam 10.19 saya sudah selesai kasih makan jam 10 kemudian saya mandikan mandikannya ini saya saya tidak guyur dia cuma saya semprot-semprot pakai spray di tempat-tempat rapika seperti itu sampai sampai basah terus terus saya lapisi juga dibawanya alas seperti handuk supaya pada saat airnya jatuh dia meresapkan kalau si nermat hari mengenai papan yang tempatnya duduk itu dia tidak panas kenapa elang harus mandi pertama agar si elang bisa terbiasa dengan air kedua si elang bisa sehat ketiga bulunya bisa tumbuh dengan bagus dan di habis mandi dan di jamur tuh paling bagus itu jam-jam 10 sampai jam 11 tergantung bulunya sudah mulai kerang atau tidak nah ini gal ini yang betina duduknya itu belum bisa tegak soalnya masih kecil cleanser awal mungkin ini lihat bulu-bulunya masih muda masih baru mau tumbuh ini lumayan ini selama proses penjemuran ini kita harus jaga si elang ini karena biasanya elang ini pergi kemana-mana jadi saya taruhnya di bangku jangan sampai jatuh jadi saya harus jagai nah ini proses dimana sudah malam sudah malam jadi biasanya malam itu saya kasih makan jadi lihat di kakinya nih kan ada semacam tali kenapa saya sudah saya kasihkan tali supaya biar dia terbiasa dengan angklet ini sudah bisa berdiri sebenarnya tapi biasanya dia duduk ini dia minta makan lihat ini ada tali di kakinya biar dia terbiasa nah ini sudah tidak tanggalnya dipotong coba kita lihat ini detailnya ah ini tanggal 20 Desember dan ini sebelumnya dia tanggal wah baru lewat empat hari bulunya sudah seperti ini bro nah ini tali-tali di kakinya saya sudah Pak eh saya sudah saya sudah pasang juga biar dia terbiasa ini saya ini saya proses penjemuran saya taruhnya di meja mereka belum kuat duduk eh berdiri maksudnya Mereka minta makan teboy yang di belakang ini boy sangat nah ini sudah lumayan besar ini sebenarnya proses tumbuhnya langit tuh lumayan cepat sih biasanya tuh bisa dua bulan dua bulan atau satu bulan lebih nah ini sudah lumayan besar tapi ini belum bisa terbang sempurna lihat cara mengetahuinya tuh dari ekornya dia belum berbentuk V saya tidak menggunakan angklit saya pakai tali sepatu dulu yang agak ringan nah ini saya proses penjemuran lagi dan biasanya proses penjemuran ini saya tidak ikat lihat tidak ada tali pengaman kan cuma angklit saja dan kedua hewan kedua hewan ini kedua boy dan girl ini tidak kemana-mana mereka disitu saja karena kenapa karena saya sudah membiasakan mereka itu duduk di bangku itu mulai dari kecil sampai dewasa dia selalu di bangku itu makanya dia tidak kemana-mana kenapa mereka nyaman disitu karena mereka rasa itu tempat yang paling nyaman tuh disitu terus mereka juga belajar dari kecil bahwa disitulah rumah mereka jadi walaupun kita lepas kemana pun si elang pasti dia akan selalu kembali ke rumah ini proses penjemuran tapi tidak kena matahari langsung ya tapi secara ya tidak langsung lah nah lihat ini ekornya sudah mulai keluar semua tapi belum berbentuk V ini bisa terbang tapi cuma JTTF 1 meter sehat kan bulunya ini bulu yang sehat tidak ada tai di ekornya karena biasanya yang kita jaga itu ekornya karena seekor yang mengontrol dan biasanya bulu-bulu yang di ujung-ujung sahib ini kalau sudah mulai keluar berarti berarti dia biasanya sudah siap terbang sih lihat bulunya sehat kan nah kecuali segel ini bulunya rusak sekali soalnya waktu dia kecil dia sering apa ee-nya itu sering kena di dos dan dia sering putar-putar enggak jelas makanya koranya kena ee-nya juga sampai hancur begini bukan cuma Boy yang bagus ekornya nih boy yang bagus ekornya ini segel yang rusak ukurnya dan ini saya dan ini enak suara saya begini bro dan ini adalah proses pengenalan pengenalan dari apa namanya nih angkeringan tangkeringan kalau kami disini sebutnya tangkeringan jadi ini peng saya buat manual ini di umur sudah mau satu bulan satu bulan lebih jadi ini adalah proses pembiasaan lihat mereka menghadap kemana mereka menghadap ke kursi itu karena biasanya mereka situ dan sekarang saya taruh mereka lagi di angkeringan kenapa karena biar membiasakan mereka untuk berdiri situ nah mereka tetap menghadap ke tangkeringan kan karena mereka sudah biasa disitu saya tidak sarankan teman teman untuk menaruh elang itu di kandang kenapa karena di kandang itu biasanya elang bisa menjadi liar kedua elang menjadi sayapnya bisa rusak karena elang kan biasa setiap waktu itu mengibaskan sayapnya jadi biasanya tuh sayapnya jadi rusak jadi saya tidak sarankan untuk menaruh elang itu dalam kandang seperti ini karena saya terpaksa menaruhnya karena saya mau pergi kerja dulu jadi agar elang ini tidak dimakan kucing atau dicuri orang saya masukkan ke kandang ini ini saya tidak rekomendasikan ya dan ini juga saya kunci rapat rapat dan mereka biasanya kalau saya pergi sepagi itu saya kembali sorenya mereka akan tetap disitu sampai saya datang untuk memberi mereka makan mereka turun sendiri dan ini adalah tempat si boy dan girl tidur ini masih pagi lihat matanya masih sayup-sayup kenapa saya taruh di meja karena eh karena biasa saya main-mainkan mereka di depan rumah ini di teras lihat saya taruhnya di teras mereka melakukan perengkangan lihat ini saya foto dari dari jendela mereka tetap tidur nah ini saya siapkan dos untuk bawa mereka ke bukit ke bukit yang tinggi soalnya di bukit biasa itu ada angin banyak soalnya kalau saya latihan biasa itu di tempat yang banyak angin kalau nggak ada angin kadang agak-agak ribet sih jadi saya siapkan dos ini untuk latihan ini prepare untuk pergi latihan untuk terbang free fly terbang bebas nah ini adalah equipment yang saya butuhkan pertama kaos tangan atau glove kaos tangannya bisa dicari di toko bangunan saya nggak nggak mau beli yang di online-online soalnya agak mahal terus rantang untuk tempat ikan saya pilih rantang soalnya biar apa kesegaran dari ikannya terjaga saya pakai ikan lajang teman-teman bisa searching di google jangan pakai ikan ikan yang gatel-gatel itu ini juga saya saya buatkan mereka angkringan di sana ini adalah bukit biasanya bukit ini banyak angin di sini jadi saya latihannya di sini ini boy ini boy ini girl saya latihan mereka pertama jangan pernah langsung menerbangkan elang jika teman-teman ragu cara mengetahui elang kalian itu akan kembali atau tidak pertama kalian harus tahu dulu tinggal aku selang kalau si elang tinggal lakunya semacam stress atau gimana biasanya elang kalau kalian terbangkan pasti dia akan lari tidak akan kembali lagi biasanya dia lari ke pohon lari ke arah yang tidak jelas takut nggak mau kembali lagi nah kalau saya lihat si boy dan girl ini mereka pasti akan kembali karena lihat mereka itu sedang mempelajari situasi sekitar dan dia melihat juga saya jadi dia nggak takut biasanya saya setelah membawa mereka ke bukit saya diamkan mereka dulu sekitar 30 menit kenapa saya mesti diamkan 30 menit biar mereka mempelajari keadaan sekitar soalnya biasa kalau ada kasus saya terbangkan elang maksudnya saya baru datang terus tiba-tiba saya terbangkan saya jamin elang akan kabur tidak akan kembali lagi karena dia belum mempelajari daerah sekitarnya jadi intinya itu teman-teman harus terbiasa membawa elang kalian di tempat tempat di mana kalian selalu berada tapi kalau misalkan tempat baru kalian teman-teman harus diamkan elangnya dulu biar dia mempelajari situasi mempelajari daerah sekitarnya nah jika elang kalian posisinya begini menurunkan sayap mulut terbuka artinya dia kepanasan biasanya kalau kepanasan itu teman-teman harus memberinya minum memberinya minum ya cukup ditaruh di tempat itu kayak semacam gelas nanti dia minum sendiri minumnya itu seperti ayam nah biasanya kalau lagi menurunkan begini pasti banyak angin nah biasanya saya terbangkan elang tapi hati-hati teman-teman kalau di bukit seperti ini terus ada petir biasanya ya tahulah kalau di sampar petir tuh enggak enggak terlalu enak bu ini lihat si boy ganteng banget sama si girl yuk disini kondisi mendung disana hujan jadi kayaknya saya tidak tidak menerbangkan boy biasanya kalau hujan karena biasanya kalau boy lagi terbang terus tiba-tiba hujan pasti boy akan turun ke tempat pohon turun ke pohon misalkan boy saya kasih terbang di bukit sini ya pasti boy terus boy lagi di awan disana pasti boy akan turun di hutan bagian sini kenapa karena dia akan berlindung berteduh nanti nanti hujan berhenti baru boy datang lagi kesini biasanya sih begitu makanya teman-teman kalau baca-baca situasi harus bagus-bagus kalau misal mulai hujan teman-teman harus cepat memanggil elangnya biar elang nggak terbang-terbang lagi soalnya kalau dia terbang pasti dia pergi berteduh nah setelah tadi belajar terbang saya pulang lagi ke rumah nah ini biasanya si boy dan girl tidur ini tidurnya wah nggak karuan ini bro si boy meluk si girl lihat mereka tidurnya nggak karuan kalau normalnya sih di hutan itu elang itu tidurnya itu di pohon tapi saya ya tau lah saya memperlakukan mereka itu seperti apa ya seperti hewan kesayangan jadi mereka itu tidurnya seperti ini ada spring bednya lihat wih nyaman sekali kan nah ini pagi lagi biasanya pagi saya duduk-duduk di teras bersama boy sambil mining-mining itu lalsan saya kenapa saya taruh boy di teras dan girl supaya bisa saya mining-mining tiap pagi terus jemur lagi jam 14 jam 3 saya jemur ini jemur lagi jemur-jemur terus biar sehat dan nggak berlemak jam 3 ini malam lagi malam lagi mereka tidur lagi jadi malam itu saya terus sudah mulai mengikatkan tali kaki mereka di meja biar mereka nggak kabur-kabur kemana soalnya nih mereka sudah bisa terbang terbang bebas nah ini mereka tidur nah ini kondisi saya pergi kerja lagi mereka sudah mulai besar sekali wow si boys sudah cantik sekali lihat mereka sudah besar sekali kan si boy yang paling cantik ini boy paling cantik bulu sehat ekor sehat juga lihat lihat sigel waduh beda lihat kan agak-agak beda kan jantan dan betina ini jantan ini betina agak beda ya kita skip saja nah ini saya ikat mereka tadinya di di meja biar mereka nggak lari saya masih pakai tali sepatu ini mereka dalam kondisi tidur capek habis latihan lihat tayinya banyak sekali di di tehel tapi kalau sudah terbiasa tayinya pasti harum hehehe aduh ini cakarnya mereka sudah mulai si boy cantik sekali si boy ini jadi saya jemur lagi jam 10.10 nah lihat saya pisahkan mereka mereka di kursinya dan di angkringannya lihat mereka berjemur biar sehat nah si boy berjemur sambil membuka sayap kenapa karena biasanya dia merasa apa ya sayapnya mesti harus dijemur lihat kan masih ada di ujung-ujung sayapnya ini seperti ini apa ini apa ini sudah bisa terbang soar ini girl ini kalau nggak salah sih itu tadi boy sudah bisa terbang mereka tidur lagi tidur-tidur nah saya habis tidur mandi lagi jam 12 ini jemur habis habis mandi jemur lagi begitu seterusnya tidur lagi itulah kucitas mereka tidur tidur lagi tidur terus maning lagi saya biasanya maning juga ganggu mereka tidur terus maning ini saya maning mereka elus-elus tidur terus saya membawa mereka lagi ke pantai jam 1 untuk terbang nah ini ini proses pengenalan masih pengenalan tempat lihat mereka lihat ke bawah ke samping ke atas ke samping kiri kanan lihat ini lagi membaca situasi lihat nah setelah di pantai tadi saya lagi ajak jalan-jalan ke bukit jadi ini saya tunggu tunggu anggota yang lain jadi ini lihat kan mereka gak kemana-mana lihat tadinya gak saya ikat kemana-mana cuma ditaruh disitu saja mereka main-main disitu saja lihat mereka cuma main disitu karena 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 mereka sudah tahu owner nya siapa mereka juga sudah pintar lihat mereka disitu terus gak kemana-mana pintar sekali kan boy enggak lah gak kemana-mana jadi mereka itu ibaratkan hewan seperti anjing kemanapun kita pergi dia akan selalu mengikut nah ini lagi tidur siang lagi mandi lagi ini mandi pagi lagi jam 10 saya biasanya mandi rutinitas jam 9 atau jam 10 jam 9 lagi mandi lagi jadi jemur ini jemur lagi satu satu jemur jam 10 juga ini tidur kasihan bila kalau ingat-ingat ini mereka terlalu lucu kalau tidur kasihan mereka tidur kondisi basah waduh si boy kebangunan boy terbangun oh yang terbangun gelut ternyata ah oh ini si boy si boy lagi tidur saya ganggu-ganggu si boy saya ales-ales gak bangun-bangun ini mereka dua wah si boy sudah suar disini tidur sore lagi tidur 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 wah parah nih tidurnya iya iya di kasur mereka tempat mereka tidur seperti ayam mereka pasti ayam saja mereka tidak suka ayam saja mereka tidak suka kan jadi ini saya biasa ajak-ajak mereka jalan-jalan biar mereka senang biasanya nih orang apa ya senang sekali kalau diajak jalan-jalan begitu orang itu paling senang diajak jalan-jalan ini lihat skill boy ya jadi teman-teman ini namanya skill siksa ini siksa nah ini ini siksa nah ini ini siksa nah ini ini siksa ini skill paling nilai skill siksa ini ini siksa siksa kalau kan biasa elang kalau lagi cari makan biasa dia muter-muter di atas kepala tuh dia cuma muter-muter di situ saja terus sorenya dia kembali ini saya ajak dia lagi jalan-jalan oke teman-teman saya kira itu saja mungkin teman-teman mau ada pertanyaan soal elang jadi mudah-mudahan teman-teman jika punya elang elangnya disayang-sayang juga soalnya elang itu biasanya punya perasaan yang apa ya dia itu menyimpan begitu jangan pernah pukul elang anda jika teman-teman tidak suka elangnya mending elangnya dikasih ke teman atau dititip ke BKSDA karena sejatinya elang itu hewan yang punya perasaan juga terus teman-teman jika tip elang itu saya sarankan teman-teman memilih yang jantan karena sepengalaman saya yang jantan itu lebih bagus daripada betina soal kepintaran dan respon terima kasih teman-teman selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi